Dan pemirsa mahasiswa kopi, kopi memang telah menjadi bagian gaya hidup cepat saji masyarakat perkotaan, padahal ada banyak proses dibalik menikmati kopi. Salah satunya adalah dari slow bar di Washington, Indonesia, Amerika Serikat. Seperti apa kopi di sana? Berikut kita simak keliputan dari rekan saya dari tim VOA Amerika di Indonesia. Kopi bukan sekedar pengusir kantuk bagi Sandra Walter. Konsep sweet science coffee ia cituskan pada tahun 2015. Sweet science coffee punya area yang disebut slow bar, dan kopi adalah bintang utamanya. Ada tujuh metode menyeduh kopi atau kopi brewing yang ditawarkan. Gabungan metode dan biji kopi adalah eksperimen tanpa batas untuk mengungkap rasa kopi. Metode seduh kopi inilah yang jadi paduan tradisi dan ilmu pengetahuan. Ada Carlsbad Brewer, teko seduh kopi porselin tradisional dari Jerman, atau alat seduh kopi yang ditemukan oleh kimiawan seperti Chemex dan Siphon. Namun, kopi di Amerika identik dengan budaya cepat saji dalam gelas yang siap dibawa. Beberapa kedai kopi berjaring besar yang punya konsep slow bar menjual kopi dengan metode seduh pelan dengan harga 4 hingga 6 kali lipat lebih mahal. Sekalipun terlihat rumit, bukan berarti keterampilan ini tidak bisa dipelajari. Sweet Science Coffee menawarkan berbagai kelas mulai dari sejarah kopi hingga latte art. Dan pelanggan setia Sweet Science Coffee adalah mereka yang mencari tempat untuk bernapas di tengah hirup tikung ibu kota Amerika. Selain itu, atmosfernya. Atmosfernya, sedikit berbicara, sedang berbicara, sedang berbicara, sedang berbicara, yang tidak biasanya berkesehatan dengan beberapa kedai kopi yang Anda pergi ke. Dan saya lebih dari penyakit, dan sejati seperti ini di mana ada buku, dan ada arti yang menarik, dan semua tawaran dan tawaran yang terlihat. Ini adalah lebih memenangkan dan sejati untuk saya yang menarik daripada kota yang sangat mencari. Pasar spesiality coffee di Amerika, seperti yang disajikan Sweet Science Coffee, meningkat 20% tahun lalu. Namun, saat ini hanya mengambil porsi 8% dari industri senilai 18 miliar dolar Amerika ini. Dari Washington DC, Tim VOA Jangan lupa Jangan lupa